Akibat mabuk, sejumlah pemuda menganiaya pengguna jalan lain hingga tewas. Peristiwa ini bermula saat pelaku merasa dibuntuti di jalan raya oleh pemotor lain. Aparat kepolisian menggelar rekonstruksi penganiayaannya mengakibatkan hilangnya nyawa Setia Sasya Mutomo warga Gunung Pati, Kota Semarang, Kamis Pagi. Penganiayaan tersebut dilakukan oleh Rom Doni, Edy Aditya Susando, Deva, dan Wanda yang sedang dalam keadaan mabuk. Kejadian bermula saat keempat pelaku ini merasa dibunduti yang berujung singgulan di jalan raya Pak Kintelan. Pelaku yang tidak terima langsung menggelikan korban dan memukuli hingga tewas. Awalnya dari pertigaan Taman Ujil, kemudian menum-menum, setelah itu dia berbarengan balap-balapan, kemudian sampai di pertigaan banaran ini, mereka sumur jurang itu belok kanan tersenggul, kemudian dikejar sampai di TKP ini. Total 18 adegan diperankan para pelaku yang dua diantaranya masih dibawa umur. Proses rekonstruksi berlangsung selama 4 jam, dan dilanjutkan dengan penyerahan berkas kepada penyelidik. Yusuf Anggera melaporkan untuk NET.